Musik Keindahan alam itu mengandung tantangan tersendiri. Bukit-bukit batu yang terjal atau kelebatan hutan, sungai yang berderam dengan ular berbisa, ataupun pepohonan yang lebat dengan binatang liarnya. Itu sungguh membuat orang ada yang menakutkan, menyeramkan. Tapi beberapa orang justru itulah tantangan yang ingin ditaklukkan. Namun bagi penakluk alam liar, bagi para penjelajah, tantangan besar bukan masalah. Justru itulah keasikannya. Bagi Henry Stanley Morton, dia terkenal sebagai penakluk alam liar. Dia berkata bahwa diperlukan keberanian besar untuk menaklukkan keganasan alam liar. Tapi ada satu lagi tips bagi Stanley Norton, kenapa dia sukses terkenal berhasil sebagai penjelajah alam liar. Stanley Norton pernah ditanya, apakah dia pernah ketakutan dengan keganasan hutan alam liar yang membuat para penjelajah lain patah semangat. Dia berkata, saya tidak pernah memperhatikan masalah hutan secara keseluruhan. Saya hanya melihat satu batu karang di depan saya yang harus saya lompati, lewati, atau panjat. Saya hanya melihat satu ekor ular saja yang harus saya bunuh. Kalau saya harus memperhatikan keseluruhan isi hutan, maka saya akan kehabisan waktu untuk memikirkannya, keseluruhan persiapkannya, bahkan yang paling penting saya akan berhenti untuk berjalan, untuk menjelajah karena sudah takut duluan. Tentu saja saya harus mempersiapkan beberapa survival kit yang penting sebagai penjelajah. Tapi selebihnya saya akan pikirkan langkah demi langkah. Itulah tips dari penjelajah alam liar yang bernama Stanley Norton. Apa inspirasi dari kisah ini? Ya, alam liar ini seumpama kehidupan kita. Kalau kita memikirkan tahun-tahun ke depan terlalu panjang, kita bisa stres. Atau saya kasih ilustrasi yang lain. Sanggupkah Anda dari sekarang sampai nanti Anda meninggal, Anda tidak akan jatuh dalam dosa? Pendeta, ustaz sekalipun mungkin akan berkata, saya tidak sanggup. Saya ubah sedikit. Sanggupkah Anda hari ini? Hari ini Anda tidak berdosa? Mungkin Anda berkata, oh saya bisa hari ini. Saya akan sadar hari ini. Saya akan ingat Tuhan. Saya akan ingat bahwa siapa tahu besok saya mati, maka saya bisa tidak berdosa hari ini. Oke, kalau begitu, hiduplah dari hari ke hari. Saya tahu Anda punya banyak masalah yang menakutkan, seperti keseluruhan isi hutan. Saya tahu Anda punya banyak beban, tugas, tanggung jawab, deadline. Semuanya harus selesai, dan begitu banyak daftarnya. Saya tahu, saya pun orang yang memiliki banyak kesibukan, banyak pekerjaan, tapi saya belajar untuk membuat skala prioritas. lalu saya kerjakan nomor satu. Nomor dua, tiga, empat, dan seterusnya, saya tidak pikirkan waktu saya mengerjakan nomor satu. Sehingga saya fokus pada nomor satu. Efektif dengan waktu dan semua potensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan nomor satu. Dan nomor satu dibuat setelah membuat prioritas, melihat keseluruhannya. Kita hidup dari hari ke hari, kita hidup dari tanggung jawab satu, tanggung jawab berikutnya. Maka itulah cara menjelajahi tugas-tugas yang seumpama alam liar ini. Namun kita bisa menjalankannya dengan baik, hasil yang maksimal, dan yang terpenting lagi, dengan sukacita. Itulah inspirasi dari saya. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!